Halo selamat pagi salam tani sobat tani dimanapun anda berada jadi ini adalah stekan kopi sambungan antara batang bawah liberika dengan tunas air tunas air jadi nanti tumbuhnya dia akan menjadi lancuran teman teman dia akan menjadi lancuran jadi alhamdulillah progresnya seperti ini jadi disini ada ini bekas sambungannya ya kelihatan jelas ya disini ya ini sambungannya rapi sekali sudah padat sudah menyatu dia kemudian di atas sini ada 4 tunas air yang tumbuh teman teman jadi ada tempat tunas air yang tumbuh dan ini akan saya pelihara dulu semua sampai dengan dia besar terlihat mana yang pertumbuhannya bagus dan mana yang harus kita eliminasi teman teman jadi seperti ini kondisinya jadi ini adalah batang bawah liberika ini bekas ini bekas bekas batangnya dulu setinggi ini ini nah kemudian kita potong kita sambung dengan tunas air lalu rantingnya ini kita tancapkan disebelahnya sebagai tanda bahwa disini ada setekan kita lihat yang lain teman teman nah kemudian yang ini sama teman teman jadi ini adalah sambungan batang bawah kopi liberika kemudian batang atasnya tunas air jadi ini sudah hidup ya tapi dia tidak seperti yang sebelumnya dia perkembangannya kurang kurang maksimal ya masih agak lambat tapi tunasnya sudah tumbuh dia dan sungkupnya juga sudah dibuka ini tapi untuk ikatan disini belum saya buka teman teman biarin dulu sampai dia keluar tunas tunas B0 nya baru nanti seiring dengan perkembangan pertumbuhannya tali ini saya buka ikatan ini ya jadi seperti itu kemudian tidak jauh dari sini ada juga setekan yang pada umumnya teman teman yaitu setekan ranting setekan ranting dengan bibit klon lokal dari kebun ini sendiri yang mana ketika ada kopi ada kopi yang lebat kemudian dia ada entres saya ambil dan saya perbanyak di batang kopi yang lainnya oke jadi ini saya buka ikatannya ikatannya mau saya buka dulu karena sudah tunasnya sudah sangat baik ya sudah bercabang saya buka dulu ikatannya biar dia cepat berkembang ini juga dulu menggunakan sungkup yang seperti ini ya jadi langsung begini dia tanpa diikat kembali kemudian tinggal kita cabut saja ketika sambungannya sudah hidup teman teman masih agak susah ini talinya kualitasnya bagus ini teman teman jadi bukanya agak susah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati jadi memang kemarin bibit dari Lampung Barat itu tidak terlalu banyak teman teman jadi tidak kebagian banyak yang belum kebagian tapi nanti tetap akan saya kembangkan di kebun ini nanti di bagian Dalilah Ampung Barat akan saya kembangkan disini keadaannya bentuknya seperti ini nah ini kelihatan ya kesambungannya dengan kabangnya kemudian ranting-ranting yang disekitar ini seiring berjalannya waktu nanti apabila disini sudah dia mampu sudah berkembang secara rapa baru nanti ranting-ranting yang lain ini kita buang terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like, komen, dan share ya teman-teman agar kita para petani kopi ini bisa saling membantu mengembangkan channel youtube di bidang pertanian kopi atau di bidang perkebunan kopi oke salam tani bye bye bye